Intro Halo, perkenalkan nama saya Dr. Elric Bramalelak Spesialis Bidasara Saya bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.S. Yohanes Bukong Sebagai seorang ahli Bidasara Saya akan coba sharing sedikit tentang kasus cedera kepala Karena memang cedera kepala ini merupakan kasus yang angka kejadiannya paling sering kita tangani Di bidang berdasara di Rumah Sakit RSV Prof. Dr. W.S. Yohanes Bukong Intro Ya, cedera kepala itu sendiri adalah cedera yang terjadi akibat adanya trauma pada kepala Di kepala itu kita lihatnya mulai dari kulit sampai tengkorak, sampai selamat otak, sampai di dalam otak Jadi, cedera kepala itu adalah cedera yang terjadi akibat suatu proses trauma Dimulai pada seluruh kepala, dimulai dari kulit sampai ke jaringan otak Ya, mengapa bisa terjadi cedera kepala? Sebenarnya kepala kita sendiri sudah tercipta dengan begitu baik Untuk melindungi otak kita dengan tempurung kepala tengkorak yang begitu keras Namun memang pada beberapa kasus jika terjadi Daya tumbukan yang dayanya lebih besar dari kekuatan tengkorak Sehingga dapat menyebabkan trauma, perlukaan, baik sepanjang kulit atau patah tengkorak Maupun sampai dapat menyebabkan perdarahan otak itu sendiri Sebenarnya kita semua memiliki resiko untuk mengalami cedera kepala Cuman memang secara epidemiologi cedera kepala itu terjadi paling sering akibat kecelakaan lau lintas dan jatuh dari ketinggian Jadi memang teman-teman yang memiliki aktivitas lebih banyak dengan mengendarai kendaraan Ataupun bekerja pada ketinggian Itu merupakan populasi yang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami suatu kejadian cedera kepala Ini kapan harus ke dokter untuk saat mengalami cedera kepala ini pertanyaan yang menarik Terutama untuk wilayah kerja kita di RSUD Yohanes, Rumah Sakit Provinsi Di mana NTT ini adalah wilayah kepulauan Sehingga ini screeningnya harus benar-benar kita lihat Karena kita memang mengalami keterbatasan jarak Karena kita Provinsi Kepulauan Jadi memang sebenarnya semua pasien yang mengalami cedera kepala Sebaiknya meminta pertolongan Tapi pertolongan itu bukan harus langsung ke dokter berdasarat Tapi setidaknya bertemu dulu ketika kita mengalami cedera kepala Kita mencari pertolongan misalnya ke instaurasi gawat darurat rumah sakit terdekat Atau kita mencari pertolongan ke tenaga yang memiliki kompetensi Misalnya sejawat dokter umum atau sejawat pedag Misalnya di kabupaten, masyarakat di kabupaten Bisa menemui ke rumah sakit umum daerah Kemudian nanti di situ akan dilakukan screening Akan dilakukan pemeriksaan Apakah memang perlu untuk dilakukan perujukan untuk sampai di rumah sakit Yohanes Di rumah sakit pusat perujukan Provinsi Ketika kita mengalami cedera kepala Biasanya kalau cedera kepala berat dan cedera kepala sedang Biasanya kita langsung segera meminta pertolongan Yang tricky adalah ketika kita mengalami cedera kepala ringan Nah itu bisa saja atau adanya delay Suatu delay dari perdarahan Dimana setelah kejadian pasien masih sadar Kemudian tiba-tiba mengalami perburukan Jadi seperti yang tadi saya katakan Sebaiknya ketika kita mengalami cedera kepala Harus langsung mencari pertolongan ke pusat kesehatan terdekat Nah di pusat kesehatan terdekat itu nanti akan dilakukan screening Dilakukan pemeriksaan oleh tenaga medis dan para medis Kemudian baru bisa diputuskan apakah pasien yang mengalami cedera kepala tersebut Harus dilakukan perujukan ke tempat yang lebih lengkap untuk dilakukan pemeriksaan City scan atau cukup diobservasi di fasilitas kesehatan tersebut Ya penanganan cedera kepala Sebenarnya semua pendekatan pada pasien trauma hampir sama Yang pasti kita harus Bebaskan dulu Pastikan dulu bahwa airway breathing dan sirkulasinya Baik Kemudian baru kita melakukan evaluasi Terhadap nilai GCS GCS itu nilai gelas koko maskel Dimana itu yang akan menentukan Apakah pasien cedera kepala ini mengalami suatu cedera kepala ringan Cedera kepala sedang Walaupun cedera kepala berat Kemudian jika memerlukan pemeriksaan penunjang Seperti X-ray ataupun city scan Bisa dilakukan Dirujuk ke pusat kesehatan Fasilitas kesehatan yang lebih memadai Pusat dari segala kegiatan tubuh kita ini adalah dari otak Jadi jika suatu cedera kepala tidak mendapat penanganan yang baik Maka yang paling pertama yang paling takutkan adalah dapat mengancam nyawa Atau dapat menyebabkan kematian Karena memang suatu cedera kepala Paling sering misalnya terjadi pendaraan di bawah selaput otak Malaupun di atas selaput otak Itu dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial Sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran Atau bahkan dapat menyebabkan kematian Selain mendapat selain kematian Yang paling ditakutan adalah Jika kita mengalami delay pengobatan Atau ketelambatan pengobatan Maka dapat menyebabkan Kemungkinan mengalami angka kecacatan lebih tinggi Bagaimana cara mencegah cedera kepala Seperti yang tadi saya katakan Bahwa populasi yang memiliki resiko paling besar adalah Yang berkendaraan Dan yang bekerja di atas ketinggian Karena memang paling sering adalah Yang menyumbangkan suatu cedera kepala Kecamaran lalu lintas maupun terjatuh dari ketinggian Sehingga dihimbau untuk teman-teman Yang menggunakan pengguna jalan Atau menggunakan kendaraan bermotor Untuk menggunakan helm Kemudian safety riding Semua perlengkapan harus digunakan Patui rambu-rambu lalu lintas Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di ketinggian Baik di bangunan maupun di Kita di NTT ini khas Sering orang jatuh dari tuak Nah itu memang pekerjaan yang mungkin belum tersentuh Sebagai bidang profesional Masih pekerjaan tradisional Nah untuk pekerjaan-pekerjaan yang bekerja di ketinggian Memang harus digunakan alat safety yang mumpuni Supaya mengurangi risiko terjadinya cedera kepala Ya sebagai penutup cedera kepala Itu memang Atau cedera pada otak Memang bukan merupakan suatu penyebab kematian nomor satu Tapi merupakan suatu penyebab kecacatan nomor satu Sehingga Akan jauh lebih baik kita mencegah kerusakan otak Daripada kita mengobati Karena memang Kemampuan syaraf untuk beregenerasi Sangat rendah Atau bahkan tidak berbegenerasi Sehingga Jika kita mengalami kerusakan syaraf Hampir mungkin akan mengalami kecacatan Nah Sehubungan dengan cedera kepala Memang sebaiknya kita mencegah Untuk tidak terjadi cedera kepala Dan cedera kepala ini Memang populasi yang paling sering adalah Terjadi di usia muda, usia produktif Sehingga itu merupakan Suatu permasalahan global Baik di negara maju Maupun di negara berkembang Terutama untuk kami di pusat negara timur Memang sampai sekarang cedera kepala Masih merupakan kasus beda syaraf Yang paling sering Karena itu Sayangi otak Anda Sayangi hidup Anda Terima kasih